Intro Hai, kembali lagi di Neo Generation Dota 2 Video kali ini bakal ngebahas hero-hero yang jadi rekomendasi buat kamu yang mau belajar jadi seorang support Rekomendasi ini dibikin dari kemampuan hero yang dibutuhkan oleh seorang support seperti disable, vision, atau ada juga hero support yang bertindak sebagai seorang nuker Support memang biasa dianggap sebagai pembantu atau babu Tapi, kalau nggak ada yang jadi support atau 5-man carry timnya pasti bakal kacau Sebelumnya, jangan lupa buat like, share, dan subscribe akun media sosial dari Neo Generation Dota 2 ya Kalau udah, lanjut yuk pembahasan Role support adalah role yang bertugas untuk membantu tim dari barisan belakang bukan fokus pada farming, jaga last hit, membunuh musuh, dan sebagainya Beberapa tugas yang biasa dilakukan oleh seorang support yaitu membela item support kaya ward smoke dust, stacking dan pulling creep, harasing, warding, atau lebih bagus lagi kalau biasa ngeganggu musuh setiap saat dan punya kepekaan terhadap mate Jangan lupa juga, core dari timmu itu butuh untuk dijaga supaya mereka bisa jadi Oke, sekarang gue kasih 5 rekomendasi hero support untuk pemula Hero yang pertama adalah Crystal Maiden atau CM Hero ini punya kemampuan buat ngasih slow dan stun ke musuh CM juga punya aura yang ngasih mana regen buat semua hero temen kamu Jadi, seenggaknya, kamu tetap ngebantu temen dari manapun Ultimate-nya juga gampang dipakai dan ngasih damage serta slow yang bagus Hasilnya sih, CM itu hero yang lembek dan kemampuan hitnya juga kurang Tapi dia punya cash rank skill yang lumayan sehingga bisa ngelawan musuh dari jauh Hero support itu nggak terlalu ngendelin hit dan lebih fokus pada spot skill Potensi utama yang dipunya oleh CM adalah nook, stun, dan global mana regen Hero yang kedua adalah Leech Hero ini punya kemampuan buat ngasih deny dan slow ke musuh Uniknya, Leech bisa ngedenai creep pin sendiri buat diubah jadi mana Dan deny ini juga ngasih tambahan di XP Jadi, Leech bisa lebih cepat naik level Leech bisa ngasih support dalam bentuk lain, yaitu ngasih armor ke temen Sehingga temen lebih kuat atau derable Armor-nya ini bahkan bisa dikasih ke tower lho Ultimate dari Leech bisa ngehajar musuh yang sering deket-deketan Semakin banyak musuh yang deket-deketan, semakin lebih ada damage yang mereka terima Potensi utama Leech adalah nook dan deny creep Hero yang ketiga adalah Shadow Shaman Hero ini punya kemampuan buat ngasih damage area Shadow Shaman juga punya dua jenis disable Yaitu Axe dan Disable Channeling Kalau musuh udah kena disable, musuh gak akan bisa gerak Dan bakal jadi secara nempuk buat kamu dan timmu Penggunaan skill Shadow Shaman juga gampang Karena skill-nya poin target semua dan mudah diarahin Ultimate-nya yang ngeluarin ular punya banyak kegunaan Bisa dipakai buat ngebantuin war atau buat pusing Potensi utama dari Shadow Shaman adalah disable dan ular untuk push Hero yang keempat adalah Fang Full Spirit Hero ini punya kemampuan buat ngasih stun ke musuh Fang-nya juga bisa ngasih vision buat ngebuka map pakai skill Wave of Terror Sebagai hero support yang ngebantulkan tim Fang-nya bisa ngasih aura yang nambahin attack damage dari tim Cocok buat nambahin damage core di tim kamu Kalau mati dekat aurnya Fang-nya, kamu atau temenmu bakal jadi arwah yang bakal nyerang musuh Jadi, meskipun udah mati, tetap bisa lang ngebantuin tim Ultimate-nya juga enak nih Bisa nuker posisi Fang-nya sama musuh Biasanya sih dipakai buat ngelit musuh Fang-nya punya cast ring yang jauh dan skill-nya sederhana Jadi, enak dipakai buat support pemula Potensi utama dari Fang-nya adalah stun, open map, dan nuker posisi Fang-nya dengan musuh Hero yang kelima adalah Ogre Magi Sebenernya, jarang hero support yang serangannya melek Tapi, Ogre Magi punya badan yang kuat Sehingga gak masalah buat Ogre Magi kalau maju ke barisan depan Ogre Magi punya kemampuan buat stun dan assist low ke musuh Sebagai support yang dicintai oleh para carry yang mengandalkan attack speed Ogre Magi bisa ngasih buff yang nambahin movement speed dan attack speed Skill Ultimate Ogre Magi itu skill pasif Yang bisa memperkuat skill-skill yang dia punya Kayak besar stun berkali-kali Meskipun win musuh secara area Atau langsung ngasih buff ke banyak temen Sesuai namanya yaitu multi-cast Yang berarti bisa cast skill berkali-kali Atau langsung cast banyak skill Potensi utama Ogre Magi adalah badan yang kuat Stun, slow area, buff movement speed, attack speed Dan tentu kalau kamu hoki Skill-skill Ogre Magi itu akan berlipat ganda Kesimpulannya Role support adalah role yang bertugas untuk membantu dan menjaga tim Role ini gak fokus pada farming, last hit, kill musuh Dan biasanya gak bisa ngebuat tim menang Cuma bisa ngebantuin tim serta dianggap sebagai bagu Meskipun begitu Support sangat diperlukan karena di early game Core dan carry tim kamu Perlu di asuh supaya mereka bisa menjadi kuat di latihan game Hero-hero yang mereka merecekan dalam video ini Dilihat dari kemampuan mereka Seperti disable, noob, vision, dan lain-lain Role support biasanya dipegang oleh posisi kapten tim Karena memerlukan perhitungan dan pengambilan keputusan yang lebih cermat Kalau kamu mau memulai perjalanan kamu sebagai seorang support Bisalah pilih hero-hero yang direkomendasiin dalam video ini Kalau kamu suka video ini Tekan tombol like dan subscribe ya Menurut kamu Hero-hero apalagi sih yang bisa dijadiin sebagai support? Silahkan tulis di kolom komentar Thanks for watching and see you in the next video